Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmadika dari Prodi Akuntansi 2021. Saya akan menjelaskan tentang kode etik akuntansi. Yang pertama, ada tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Laila Rahmadika dari Akuntansi 2021. Sesuai dengan PPT yang ditampilkan, saya ingin menjelaskan kode etik akuntan yang kedua, yaitu kepentingan publik. Setiap akuntan berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmennya atas profesionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Renjali Karamadani, saya dari jurusan Akuntansi 2021, akan menjelaskan kode etik akuntan yang ketiga, yaitu tentang integritas. Akuntan yang profesional haruslah berintegritas. Integritas mengharuskan seorang akuntan untuk antara lain bersikap jujur, dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Bukharian Tariksa dari Akuntansi 2021. Di sini saya akan menjelaskan kode etik akuntan yang keempat, yaitu objektifitas. Setiap akuntan harus menjaga objektifitasnya saat memenuhi kewajiban profesionalnya. Dengan adanya objektifitas, jasa pelayanan akuntan menjadi penyelenggaraan yang diakui. Prinsip akuntan itu mengharuskan setiap akuntan bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berperasangka, serta dipasih dari pengaruh pihak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sabrina Biki. Saya dari Akuntansi 2021. Sesuai dengan PPT yang ditampilkan, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik akuntan yang kelima, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesi. Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan pertemuan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuannya. Tujuannya adalah untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjalin pemberi kerja dan bertindak tepun dan cermat sesuai teknik dan profesional yang berlaku ketika memberikan jasa profesionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Sertiang Anda Pusri dari Akuntansi 2021. Saya ingin menjelaskan kode etik akuntan yang keenam. Prinsip keenam adalah kerahasiaan. Setiap akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh. Selama melakukan jasa profesional, akuntan silap boleh mengungkap informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali ada hak atau hukum yang mengharuskan untuk menggunakannya. Akuntan mempunyai kewajiban untuk kerahasiaan informasi tentang klien yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antar anggota dan klien berakhir. Hai teman-teman, perkenalkan saya Indah Wadiasari. Saya dari Akuntansi 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik akuntan yang ketujuh yaitu perilaku profesional. Setiap akuntan harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal itu sebagai perwajiban tanggung jawabnya kepada Buang nerima jasa, pihak ketiga, sesama akuntan, staf, pemerintah, kerja, dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Indah Wadiasari Akuntansi 2021 dan siswa dengan PPT yang ditampilkan. Saya ingin menjelaskan tentang kode etik akuntan yang ke-8 yaitu standar teknik setiap akuntan harus memperlaksanakan jasa profesi yang sesuai dengan standar teknik dan profesional yang relevan sesuai dengan keahlian dengan kehati-hatian. Akuntan mempunyai kewajiban untuk memaksanakan penugasan tersebut dari penugasan jasa tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknik dan standar profesional adalah standar yang dikeluarkan oleh IKAD dan Akuntan Indonesia atau IAI, International Federation of Akuntan, Badan Pengatur, dan Pengatur Undang-Undang yang relevan. Semua perkenalkan, nama saya Jerisha Limpiana, saya jurusan akuntansi tahun 2021. Saya akan menjelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran etika profesi akuntansi. Sanksi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sanksi tertulis. Sanksi ini bersifat teguran karena kelalaian seorang akuntan dalam menjalankan profesinya. Yang kedua ada sanksi pencabutan izin praktik audit. Sanksi ini diberikan ketika seorang akuntan sudah benar-benar melakukan pelanggaran kode etik dan merugikan pihak yang berkepentingan secara material. Dan yang terakhir, yang ketiga ada sanksi hukum pidana atau perdata. Sanksi ini diberikan ketika jasa yang diberikan seorang akuntan bertentangan dengan hukum pidana atau perdata. Sanksi ini diberikan ketika jasa yang diberikan dengan profesional, informatif, dan terlihat. Sanksi ini diberikan ketika jasa yang diberikan. Terima kasih.